Intro Oke, saat ini saya bersama dengan Surli Adin pemain andalan dari Prawi Rabadong Tun, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah juga, baik-baik juga Kesibukan apa sekarang, Tun? Waduh, kesibukan banyak ya Soalnya banyak yang dicari lah, kesibukan Di rumah, terutama Semua pada diberesin lah Dari lemari yang udah lama Segala macem lah, paman segala macem Diberesin-beresin Posisi di mana, Sen? Di Bandung atau di mana? Di Bekasi Oh, di Bekasi ya Ada kegiatan yang masih berhubungan dengan basket? Dengan Prawi Rabadong? Oh, pastinya Pasti Rata-rata masih berhubungan sama basket sih Apalagi kita juga program kan? Ada program latihan juga Dan itu dipantau sih tiap harinya Cuma ya programnya ya di-share dari pelatih Ya kita juga ada zoom meeting juga Pemain sama pelatih gitu Tanya keluhan Sama yang terutama Kalau ada yang cedera ya Tahun ini kan punya kesempatan Buat ya Diberesin lah segala macem Yang ada cedera-cedera gitu Sama fisioterapinya Kalau Pengalaman dan juga Impresi dari Itun sendiri Setelah dipegang oleh Coach Gibi Satu musim ini bagaimana? Waduh Banyak ilmu Banyak ilmu lah Setiap latihan emang Punya Banyak yang bisa kita dapat Kalau dari Coach Gibi kan dia Gaya mainnya emang Ya bisa dibilang baru ya Waktu dari tahun lalu Sebelum di Prawira dia Dia juara bersama Setapak Ya Pola main Terus ya Permainan Eropa sih bisa dibilang Lebih banyak set playnya juga Ya kalau emang pemainnya kurang Ya tanda kutip sih ya Gak Cerdas Ataupun gak bisa nerima Patternnya Atau lupa-lupa Aduh Selesai udah duduk Pinggir lapangan Lumayan ini juga Apa tegas sekali ya Coach Gibi ya Apa Apabila tidak Paling tekanin pertama kali Masalah itu sih Masalah disiplin Disiplin Jadi kita kayak Latihan Mulai Jam berangkat Segala macemnya Disiplin sih Sampai hal-hal kayak Makan bareng Gitu kan Apalagi prepare sebelum game Sebelum game After game Disiplinnya dari hal-hal Kecil sih Diperhatikan banget Itu udah berapa lama ya Karir di pro ini Di Bola basket pro Bermain di bola basket pro Ruki Ruki Setelah On ya 2012 2013 Itu Ruki Jadi udah sekitar 7-8 tahun ini ya Ya Di Garuda Terus kan Habis dari Garuda Pindah ke Bandung Utama Yang dulunya Bandung Utama Yang Sebelumnya Citra Satria Terus dia pindah lagi Jadi Siliwangi Sekarang Sudah jadi Lofre Terakhir Baru 3 tahun Di sana Balik ke Garuda Dan sekarang Berubah nama Jadi Prawira Selama Karir Selama 7-8 tahun Ini Itu sendiri Merasa Improvement apa Yang terjadi Di satu tahun terakhir Semenjak Dipegang oleh Coach Gibi Dan Istilahnya Sistem yang baru ya Diterapkan di Prawira Bandung ini Ya Lebih Contohnya Kalau Saya ambil ya Saya ambil contohnya Mungkin Lebih diperhatikan Smart fall-nya gitu Jadi kita buat fall Bukan sebarang fall gitu Dan bukan sebarang fall Keras kan Biasa ada juga yang Bilang ya Hard fall sekalian Hard fall aja gitu Cuma kita harus perhatikan Kita tuh kan punya Berapa bonus fall gitu Smart fall itu Jadi Contohnya Setiap personal Punya 5 fall Sampai fall out Setiap tim kan Punya tim fall Nah sebelum tim fall itu Kita bisa buat fall Misalnya Ya Kemungkinan Tim lawan Bisa buat pass break Jadi kita buat fall Smart fall Jangan sampai Ya jangan sampai Unsport yang pertama Dan itu sebelum tim fall Jadi dia gak bisa Fitro Jadi otomatis Bolanya set Banyak sih Hal-hal lain Terus masalah disiplin Juga Dilatihan Jadi yang target Yang dia pengen Misalnya Kita harus masuk Dalam sekian menit Tim ya Keseluruhan tim Harus segini Poinnya gitu Jadi kalau kita Belum sampai target itu Ya latihan gak akan Beres sampai itu Sampai itu masuk Jadi ya Itu aja terus Sampai Berapa jam juga Tapi kalau emang Latihannya bagus Dia senang Ya cuma bisa Sejam Sejam setengah Sudah beres Yang penting Kualitasnya Dapet dah Senang Saya mengerti Tadi kan Masalah disiplin Tapi ada Ada ini gak Ada hal lain lagi Dari sistem Kepelatihan Coach Gibi Yang dalam tanda kutip Ngeselin Kalau pribadi sih Itu terutama Dari pertama kali Basket ya Dari SMA Kelas 3 gitu Dapet pelatih Yang tipikalnya Juga Keras Pindah ke Klub Aceh Persiapan Porn Wah juga Pelatihnya yang Bukan buat Pemain itu manja Ataupun ada Pemain kesayangan Gak ada sama sekali Dan Dapet sama kayak Coach Gibi ini Dengan dia Marahin di depan muka Segala macem Ya Semua pemain sih Saya berharapnya juga Positif aja Pasti ada yang Didapat Jadi selamat 8 tahun berkarir Di dunia Bola basket Profesional Banyak ilmu yang Didapat Beda pelatih Beda Karakter Salah satu caranya Kita harus Adaptasinya Dengan Apa sih yang Dia pengen Kayak Coach Gibi contohnya Ini saya pribadi Itu kan Posisi Misalnya Shooter sekarang Nah dia pengennya Lu masuk ke dalam Kalau ada situasi Open chat Ataupun Buat situasi Buat polanya shooter Lu shooting Dan apa Kelebihan yang lu punya Kalau itu Sama dia Dia senangnya defense Di defense Sama bantu defense Jadi Dia bahkan pernah masukin Berapa detik terakhir Emang posisinya Kita time out Setelah itu Kita defense Satu posisi terakhir Jadi dia masukin Khususus buat defense Jadi dipanggil Pemain-pemain yang Defense Ya mau gak mau Ya tugas kita Sebagai defender Mau gak mau Itu lawan Jangan sampai poin Nah kalau Emang itu gagal Nah dia pasti Baranya itu kan Sampai Wah Pokoknya kalau Pemain yang gak tahan Gak tahan mentalnya Ya susah lah Terimanya Tapi alhamdulillah Ya beberapa pemain Dan rata-rata Bisa dibilang Di perawira Ya mentalnya Oke sih Jadi ya Dimarahin gitu ya Terima aja Dengarin aja Positifnya Oh gini-gini Oke kita ikutin Oke Oke Tun Kita Kita sekarang beralih Masih di basket Tapi kita beralih Ke subjek yang lain Tentang basket ini Sebentar saya Screen share satu dulu Nah Tun Masih inget momen ini? Widi Ingat dong Oke Tun Lihat Bisa melihat gak Ada Ada sesuatu yang Yang khas gak Dari gambar ini? Ada sesuatu yang Menurut saya Cukup unik gak Dari gambar ini? Kalau Ethan bisa Perhatikan Yang unik Ya kita tingginya rata Nah itu dia Itu dia Itu dia pertanyaan saya Dalam 3X3 Sekarang kita beralih Ke permainan 3X3 Berhubung Ethan juga telah Ini ya Berhasil menyumbangkan Medali bagi Indonesia Di SEA Games Filipina tahun kemarin Dalam permainan 3X3 Terutama dalam Kompetisi 3X3 Di Asia Tenggara ini Kelihatannya Masalah tinggi badan Bukan menjadi Apa Salah satu Faktor utama Untuk meraih kemenangan Ethan Ya bisa dibilang 3X3 ini Lebih Apa ya Lebih cepat Jadi ya Dan dia punya Game Score ya 21 Jadi bisa dibilang Ya kalau pribadi saya Tim 3X3 ini Yang paling pertama Harus punya fisik yang kuat sih Masalah tinggi badan Dimana dimanapun Namanya bola basket Pasti berpengaruh Berpengaruh besar Soalnya ringnya di atas Saya pernah Dibilang itu sama pelatih sebelumnya Pelatihnya Kucoki pernah Sampaiin juga Ring basket di atas Jadi ya Bolanya pasti Ke atas gitu Ke ring basket itu yang lebih tinggi Jadi pemain tinggi berpengaruh sih Dalam bola basket Cuma ya kalau di 3X3 Karena dia punya game 21 poin gitu Bisa menang Selesai dengan cepat Ya kalau kita Banyak-banyakin poin Duluan 21 Ya selesai itu game Jadi akurasi Sama defense sih Nah antisipasi 21 nya jangan sampai duluan Ya mau gak mau Defense Jadi kemarin ya Kita alhamdulillah Tim Indonesia nya Yang 3X3 kemarin Valdo Sandi Yoki gitu Ya punya fisik yang Terima gitu Dan tingginya rata Jadi kita bisa Empat-empatnya rotasi Buat jaga big man lawan Karena Lawan Yang kemarin itu Vietnam Apalagi Philippine ya Tuan rumah Itu gede-gede banget kan Yang big nya Cuma dia punya big 1 atau 2 Rata-rata setiap tim Ya keunggulan kita gitu sih Ya lebih pinter Sama Defense lebih Ngotot Lebih keras Ya akurasi Bagaimana waktu itu Ke pelatihan ya Dalam persiapan Tim 3X3 Indonesia ini Menghadapi SEA Games Apa yang ditekankan Dalam pelatihan 3X3 kemarin itu Waduh Kita Karena kemarin kan Coach AB Coach 3 Coach Dwi Ya kan Dan fisioterapinya Iqbal juga Ngasih Penguatan sih Di awal tuh Ngasih penguatan Kayak Iqbal gitu Kayak Supaya kita Ngurangin cedera lah Ngurangi resiko cedera Kemudian Plati fisiknya Coach Dwi juga Waduh Fisiknya emang Digenjot banget sih Digenjot banget Itu kerasa Jadi ya gak Di lapangan Gak Kecepatan Juga Gymnya juga Circuit kan Tapi ya Waduh Keringatnya gak mungkin Sedikit lah itu Jadi ya Kemarin ditekaninnya Kalau fisik emang Harus prima Kuat Terus sama ya Sistem bermain Track 3 Karena kan kita Dari 5-5 ya Kebanyakan ya Waktu seleksi juga Dan waktu udah Mengerucut jadi 4 kan juga Eh mengerucut jadi 6 dulu kan Sebelum 4 Itu kita udah Sistemnya itu udah Harus tahu semua Untuk track 3 Karena lebih cepat Setelah ini Harus keluar garis 3 poin ya Kalau di biasa 2 poin lah Kalau di track Jadi ya sistem-sistem itu Ditekankan lah Sama coach AB Soalnya Perpindahan dari 5-5 ke 3-3 Di situ sih Kebanyakannya Jadi abis screen Masih ada yang Roll terus Roll terus Kan gak semua Harus ke situ kan Ini pertanyaan ringan Seandainya Seandainya Income yang didapat 3x3 Sama dengan Income yang didapat Dengan main 5-5 Itan lebih Comfortable main dimana 3x3 atau main Konvensional Karena Industrinya 3x3 Belum teruji Jawabannya Soalnya kan Liga baru memulai 3x3 Comfortable sih Kalau dilihat Untuk jadwal 3x3 itu Cuma Sabtu Dan Minggu Pertandingan Tapi kalau Diitung persiapan Semua persiapan Full Dari Senin Sampai Kamis Sampai Jumat Kalau comfortable 3x3 Lebih enak Jalan-jalannya Lebih banyak Luar negerinya Tryoutnya Segala macem Pertandingan juga Rata-rata di luar Dan cuma 2 hari Dan kita bisa langsung Balas loh Kekalahannya Gitu sih Tapi kalau 5x5 kan Lebih serunya Lebih inilah Lebih menantang Soalnya kita Persaingan di dalam Persaingan sama tim lain Untuk cari Starter 5 starter Jadi jawabannya Dari pertanyaannya Agak Kesini-kesini Bedanya disini Oke Oke Tun Tun ini aku mau share Satu screen lagi Ini rada screen yang berbeda Bentar ya Nah ini Tun Ini tahun-tahun berapa Ini tahun berapa ini ya Gimana Tahun berapa ini ya 2013 ya Lupa Masih belum lama Masih belum lama ya Tetapi Alasan saya menunjukkan ini Karena saya ketemu lagi Artikel lama itu Artikel lama Ada yang mengatakan Inilah 10 Pop Basket Indonesia Yang paling banyak Follower Wanitanya Katanya gitu Nah ini aku mau tanya Tun Setelah apa Setelah tampil di Apa Setelah tampil di Majalah Majalah ini Apa namanya itu Ada Ada dampak apa Waduh Kalau tadi kan Beritanya gimana 10 pemain Yang followernya Paling banyak wanita kan Ada 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 artikel lama Saya temukan itu ada Daftar 10 pemain Basket IBL Dengan Follower wanita Terbanyak Nah Kalau gak salah Nomor 6 Nomor 7 Itu ada nama Surliadine Pertanyaan saya gini Ini kan Ini kan salah satu Apa namanya Salah satu hal ya Resiko lah ya Istilahnya untuk menjadi Seorang publik figur Mau gak mau kan Pemain IBL Ini kan Pemain publik figur Nah tetap aja Pemain basket Ini kan juga Fokusnya kan Harusnya di basket Nah Seperti kayak tadi Tampil di majalah Seperti tadi Kemudian ada artikel tadi Yang bercerita Mengenai Oh begitu banyak Followernya Bagaimana si Ethan Bisa Istilahnya itu Tetap Mengandalkan Ini ya Mengandalkan Ini kan bisa jadi Satu distraction ya Dari fokus Ethan Sebagai pemain basket Ini kan seperti Istilahnya itu Suara-suara di luar sana Yang tidak terlalu Related dengan karir Atau performa basket Di lapangan Tetapi bisa menjadi distraction Nah ini bagaimana Ya kiatnya Dari seorang Ethan Untuk supaya Tidak terlalu distraction Dengan Dengan hal-hal tadi itu Ya Gimana ya Kak Kalau saya pribadi sih Saya orangnya Apapun yang Dibicarakan di luar Apapun yang saya dengar Ya itu Saya kantongin nih Ibaratnya saya kantongin Ya jadi motivasi Buat saya Gitu Kalau yang masalah Dalam hal ini Ya Kebetulan Ada job juga Bisa dibilang Ya berpenghasilan lah kan Kemarin itu ditawarin Ya Awalnya saya Oh Majalah ini Oke lah Mungkin bisa share Buat Ya buat kesehatan Orang banyak Apa salahnya gitu kan Apalagi majalah Majalah kesehatan gitu Oke gak masalah Tapi setelah itu Malah bukan Bukan wanita Malah yang banyak Setelah itu Terbit ya Malah Yang Jadi-jadiannya Yang serem Malah Soalnya setelah itu Banyak Malah yang ini Yang emang Bukan wanita bener Jadi ya banyak Yang suka Sesama jenis lah Nah Nah Serem lah Itu Emang banyak Disitu banyak yang Nge Message Banyak yang nanya Contact gitu-gitu Dengan Kedok-kedoknya kan banyak Ada yang Kita ada tawaran job gitu-gitu Kita kan harus Seleksi-seleksi lagi Wah Ya itu sih Cuma ya kalau Masalah tadi Omongan di luar Ke distrek gitu Segala macem Ya saya Kalau ada Yang di luar-di luar Tapi kalau udah masuk Kedalam Organisasi Misalnya Sekarang saya dalam Prawira gitu Dalam pertandingan ya Saya tetap profesional Jangan ada urusan Sama yang Oke 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 Tun ini thank you so much Ini waktu kita berbicara Cukup seru sekali Yang ini Terima kasih waktunya Stay safe Sehat selalu Sukses selalu Dan salam buat keluarga Tun Thank you Oke bung Sama-sama bung Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax